Korban dugaan keracunan makanan di acara hajatan di salah satu rumah warga di Dusun Saluk Repe, Desa Saluk Lino, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan terus bertambah. Hingga kami sore, korban keracunan yang merupakan warga Dusun Saluk Repe, Desa Saluk Lino tersebut sudah mencapai 60 orang, yang sebagian besar dirawat di RSU Desa Werigading Palopo. Kepala Desa Saluk Lino Masdi menyebut saat ini jumlah warganya yang diduga keracunan makanan sebanyak 30 orang. Saat ini yang dirawat di rumah sakit sebanyak 27 orang tersebar di beberapa rumah sakit di Palopo, sementara 3 orang masih di rumahnya saat berita ini rilis. Dia mengakui banyak warga yang keracunan, namun terkesan malu-malu untuk mengaku, sebab jumlah warga yang menghadiri acara syukuran di atas 100 orang, di mana korbannya kebanyakan adalah anak-anak. Sementara itu, istri camat Walendrang Utara, Herlina menjelaskan, warga mulai merasakan hal yang aneh setelah mengonsumsi gado-gado yang dihidangkan. Menurut pengakuan pemilik hajatan, gado-gado tersebut dipesan dari Saabang Kabupaten Lugu Utara. Saat ditemui secara terpisah, dokter jaga IGDRS Udesa Werigading Palopo mengatakan sejumlah gejala dirasakan. Pasien yang diduga keracunan tersebut mengalami gejala diare, pusing, mual, dan demam. Kalau kondisi begini yang banyak orang, kemungkinan memang dari makanan yang dikonsumsi. Tapi kita kan tidak bisa memastikan makanan apa penyebabnya. Tapi itu menurut keluarganya memang ada makanan yang sama dikonsumsi, yaitu gado-gado. Usianya pasien yang datang bervariasi dari anak-anak sampai dewasa. Dari Salulino semuanya, dari desa Salulino. Salah seorang warga yang keracunan, kini dirawat di RSU Desa Werigading Palopo bersama 17 warga lainnya. Sementara sebagian lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di Palopo, seperti RSU Admedica, Siti Madeyang, dan Rumah Sakit Bintang Laut. Terkait penanganan kasus dengan keracunan massal ini, Kapolsek Walenrang Ibtu Idul mengatakan, pihaknya sudah mendatangi pemilik acara untuk dimintai keterangan. Idul mengungkapkan, acara syukuran tersebut berlangsung pada Senin 24 Juni 2024 sore sekitar pukul 17.00. Alvian Talha mengabarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.